Intro Di tipit cyberbares Krimpolri melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka dengan inisial MAM 45 tahun di kompleks Borobudur, kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tersangka merupakan pemilik akun media sosial Instagram Riff Opposite yang sangat aktif melakukan unggahan gambar dan video hasil kreasi dan modifikasi tersangka. Tersangka kerap kali menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menyebarkan berita bohong tersebut di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di kalangan masyarakat. Informasi hoaks yang disebarkan oleh tersangka diantaranya menghina tokoh pemerintahan, mantan presiden, tokoh agama, institusi polri, KPU, dan lembaga penghitungan cepat suara pemilu atau quick count. Pada penyidik tersangka mengaku termotivasi memposting konten-konten provokasi tersebut karena tidak suka dengan pemerintahan saat ini. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengungkap kasus-kasus yang terkait menyiapkan masalah kejahatan cyber. Salah satu kejahatan cyber yang memang kita lalu mengalami tren peningkatan adalah kasus hoax, kejar kebencian, kemudian hal-hal yang sifatnya pengginaan, kepohongan-kepohongan yang dipiralkan oleh seorang. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!